Dibuka halaman 169, di sana ada soal khusus untuk hak dan juga hak yang bertanggung jawab. Ya, halaman 169. Silahkan dikerjakan dulu. Ingat ya, yang bukunya sudah tercoret, silahkan buat di buku itu. Silahkan kerjakan dulu secara mandiri. Bentar kita bahas bersama ya. Ya, tidak apa-apa. Cek ulang dulu, Gong Dika. Karena Gong Dika tadi baru mendengarkan penjelasan Miss Yogi, siapa tahu ada mau merubah jawaban. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang nomor tiga dan empat itu bukan pilihan ya sayangnya. Nah, nomor tiga itu kalian disajikan sebuah hak. Kalian disajikan sebuah hak, kemudian nanti kalian... Eh, sorry. Bukan hak ilustrasi ya. Jadi, kalian cari tahu apa haknya si Deddy. Itu poin A, tiga A. Kemudian yang B, bagaimana penggunaan hak tersebut harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Itu sudah Miss Yogi jelaskan tadi ya. Kemudian yang C, apa dampak jika menggunakan hak tersebut tanpa tanggung jawab. Itu bukan pilihan ya sayangnya, itu soal yang harus dijawab. Yang statement atau kalimat nomor tiga itu, itu ilustrasi. Sama dengan yang nomor empat. Pertanyaan itu, komang akan bermain di halaman rumah. Nah, itu ilustrasi. Sekarang A, B, C itu soalnya. Ya? 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 Terima kasih. 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 Saya selesai, Miss. Oke, siap. Bisa kita bahas ya. Kalau kalian sudah selesai, Miss Yugi kasih waktu 2 menit lagi. Terima kasih. 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 Oke, kita bahas. Oke, kita bahas ya. selesai. Terima kasih. Terima kasih. mendapatkan. Terima kasih. 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 Lalu ada yang salah. Kemudian yang nomor dua Contoh Contoh penggunaan hak Yang bertanggung jawab Nah penggunaan hak Yang bertanggung jawab Siapa mau jawab nomor dua Selain Gong Nika Yang belum Selain Bima Bima sudah tadi Ayo yang lain Dharma bisa Dharma Contoh penggunaan hak Yang bertanggung jawab adalah Bermain dengan nyaman Lalu merapikan mainan setelah saya bermain Iya bermain menggunakan mainan Kemudian merapikan Mainan yang sudah selesai digunakan Selain itu Ayo siapa lagi yang ada Yang ada jawaban berbeda Fania Unmut yourself first Ya apa sayang jawabannya Fania Mendapat pengajaran Dengan mendengarkan penjelasan guru Hal itu dilakukan agar Dapat memahami ilmu yang diajarkan Iya Haknya adalah mendapatkan pengajaran Namun dengan memperhatikan Penjelasan guru dengan baik Ya Good ya Fania Ada lagi yang lain Contoh yang lain Oh Cening Halo Cening Nomor dua nak Masih nomor dua Mencuci piring yang kotor setelah makan Ya mencuci piring yang kotor setelah makan Good Ada lagi yang lain Satu ya Satu lagi ya Menggunakan fasilitas yang ada Sesuai dengan petunjuk Ya Entah itu di rumah Entah itu di sekolah Ataupun di masyarakat Kalian berhak menggunakan fasilitas yang ada Tapi silahkan digunakan dengan baik Dan sesuai dengan petunjuk Ya jangan di Jangan di baru tidak bisa Digunakan untuk telpon Misalnya ya Sedang ada kendala Kalian langsung pukul Ininya Apa namanya Teleponnya Salah ya Itu tidak baik Tidak sesuai dengan prosedur Ya Silahkan gunakan fasilitas dengan baik Itu hak kalian ya Tapi tetap Untuk orang lain mendapatkan hak mereka Silahkan gunakan dengan baik Ya Oke itu nomor dua Nomor tiga Siapa yang mau jawab Jio 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 Selesai Jio Nomor tiga Jio Udah Oke Nomor tiga A Jio Jio Jadi belajar di kamar Dengan nyaman Lalu nomor B Gimana caranya Menggunakan hak Dengan bertanggung jawab Yang A Mendapatkan tempat yang nyaman Untuk belajar Gimana Kong Bika Mendapatkan tempat yang nyaman Untuk belajar Boleh Boleh Yang B Poin B sekarang Poin B Bagaimana menggunakan hak tersebut Sesuai tanggung jawabnya Merapikan buku setelah belajar Ya Good Jio Merapikan buku setelah belajar Jadi kamar tetap nyaman ya Tetap bersih ya Lalu yang poin C Jio Dampaknya Ya Raja Raja Ini udah jam loh Sudah jam pelajaran ini Jam pelajaran apa 9.45 Oh ya Sudah habis ya Waktunya ya Oke Nggak apa-apa Miss Yogi mau kirim Ini dulu sayang Kirim Apa namanya Absennya ya Silahkan dibuka dulu Absennya Isi kehadiran kalian Ya Silahkan dibuka Di via chat Silahkan diisi dulu kehadirannya ya Setelah itu Kalian boleh End meeting Ya Langsung masuk ke kelas berikutnya Thank you student Terima kasih Raja Sudah mengingatkan ya Jamnya Iya Miss Oke Sampai berjumpa Di pertemuan berikutnya ya Ayo Silahkan dulu diisi Absensinya Sebelum nanti Miss Yogi End meeting Sudah di klik dulu Di linknya di klik dulu ya Setelah itu Miss Yogi Mau End meeting ya Selamat menikmati